Dua negara yang membuat Amerika Serikat takut bila mereka bersekutu dengan Rusia, salah satunya Indonesia. Sahabat bagi-bagi, pada saat ormas-ormas dunia mau ribut, hal pertama yang dilakukan mereka adalah menghimpun sekutu. Karena sekutu yang besar akan membuat laju rantai ekonomi dan militer bisa berjalan dengan baik pada saat bertempur. Karena dalam pertempuran, sumber daya adalah poinnya. Contohnya seperti ormas NATO yang bisa menghimpun sekutunya untuk mengembargo ekonomi Rusia dan mengirim banyak pasukan dari berbagai anggota di Norwegia dan Skotlandia. Begitu juga dengan Rusia, walaupun di tengah ancaman embargo ekonomi, Rusia masih bisa bertahan melalui hubungan-hubungan baik dengan negara-negara yang dekat dengannya. Misalnya China yang mau dan menerima sumber energi Rusia seperti gas dan minyaknya. Karena China adalah negara pengkonsumsi energi terbesar tanpa adanya sumber daya alam energi dari perut buminya. China menyambut dengan tangan terbuka ekspor gas dan minyak Rusia dengan harga yang lebih murah daripada Uni Emirat Arab pada saat ini. Dan India yang mau menerima minyak goreng dari bunga matahari Rusia yang jelas lebih murah dari harga dunia pada saat ini yang sedang membumbung tinggi akibat stop ekspor dari dua negara yang sedang bertikai ini. Karena sejatinya Rusia dan Ukraina adalah negara penghasil minyak bunga matahari terbesar di dunia setelah gandumnya. Dan inilah salah satu yang masih membuat Rusia bertahan dari embargo barat. Karena masih banyak negara-negara dari dunia netral yang mau menerima produk mereka walaupun diplototin oleh ormas NATO. Sahabat bagi-bagi, inilah dua negara yang sedang dipantau oleh NATO bila sewaktu-waktu mendukung Rusia dan akan merubah peta peperangan. Yang pertama, India India adalah negara yang berada di wilayah Asia Selatan yang memiliki luas total 3,28 juta km persegi dan memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa nomor 2 setelah Tiongkok. Data ini diambil pada tahun 2020. Tentu India bukanlah negara kaleng-kaleng bila dijadikan musuh. Secara kekuatan tembur India meningkat pesat 10 tahun belakangan ini dengan memiliki kapal induk dan kapal selam berkekuatan hulu ledak nuklir. Dengan jumlah penduduk yang melebihi 1 miliar ini, bayangkan dampak ekonomi dan militer bila bertuburkan dengan negara sahrukan ini. Bahkan India beberapa tahun belakangan ini berani bersih tegang secara militer dengan China pasca sengketa di perbatasan daratan tinggi Golan. Siapa sih di Asia yang berani menantang China sekarang? Cuma India. Dahulu, India adalah negara netral pasca merdeka dari Inggris. Tetapi sejak melesatnya Tiongkok menjadi negara raksasa, India dipenduk oleh Barat untuk menjadi negara penyeimbang kawasan agar Tiongkok sedikit hati-hati dalam bertindak. Karena kalau bertempur dengan India cukup akan menguras cadangan militer dan energinya, maka Barat dapat dengan santainya menyelesaikan China sambil menyanyikan caya-caya-caya. Tetapi, kedekatan India dengan Rusia membuat blok Barat pelonga-pelongo sejak Rusia bekerja sama dalam teknologi rudal Brahmos dan pemasok minyak goreng sunflower-nya Rusia. Kedekatan itu mengagetkan Barat, apalagi pasca abstainnya sikap India terhadap konflik Ukraina. Sikap Barat pun langsung simpulnya dan tunjuk langsung India telah membelot. Maka, Barat akhirnya membuat isu yang berbeda seperti isu Laut China Selatan. Konflik Laut China Selatan sengaja dipelihara oleh Barat untuk memposisikan China sebagai bahaya yang harus diwaspadai bersama. Demi membangun opini ini, Barat pun menyiapkan kapal-kapal tempurnya untuk mendukung negara-negara yang berkonflik dengan China di Laut China Selatan. Dan karena strategi dengan sandi One Ship One Enemy ini, banyak negara-negara di Asia khususnya yang memiliki zona Laut China Selatan mau tidak mau akan bersama NATO, karena analoginya mereka memiliki masalah yang sama, yaitu China. Ini adalah teori satu kepentingan. Musuh dari musuhmu adalah kawanmu. Bisa kita lihat Vietnam yang memiliki paham garis kiri seperti China dan Rusia kini menantang kakak-kakaknya sendiri akibat konflik Laut China Selatan. Sahabat bagi-bagi, bukan hanya India yang ditakuti oleh Barat memihak vaksi sebelah dalam kata kutip, Rusia dan China. Indonesia pun sudah ditarget agar hubungan baik ke vaksi kiri menjauh. Amerika melihat saat Indonesia menolak Selat Melaka menjadi center checkpoint-nya militer Amerika Serikat. Maka dibuatlah Indonesia harus ikut terlibat dalam konflik Laut China Selatan. Setidaknya akan menjadi isu yang sangat sensitif antara pemimpin Indonesia dan reaksi rakyat Indonesia pada batas kedaulatan di mana saat itu pemimpin kita yang akrab dengan China akan menjaga sedikit langkahnya karena isu Natuna. Sahabat bagi-bagi, Indonesia juga termasuk negara yang paling ditakuti oleh Barat bila bergabung dengan Rusia dan China. Amerika sangat melihat jelas Indonesia dari sisi politik dan story memiliki hubungan yang baik pada blok anti-NATO. Dari era Soekarno yang sangat menentang sistem Barat dan menjadi salah satu dukungan pengaruh Soviet di Asia untuk melawan blok sekutu dan menandingi FPDA di kawasan Asia Tenggara walau akhirnya dilemahkan oleh presiden-presiden berikutnya yang mendukung Barat. Indonesia masih memiliki sejarah yang panjang terhadap Soviet dan juga memiliki luka besar terhadap Barat pasca lepasnya timur-timur dari pangkuan Indonesia. Disinilah mulainya perlemahan militer kita pasca dilai beli pelanggaran HAM dan embargo senjata. Jadi, kalian paham kan? Kenapa dalam ngurusin KKB, TNI cukup berhati-hati? Bisa saja dalam sehari, KKB rata oleh TNI dan alutsista kita. Tapi, apakah kalian tahu siapa di belakang KKB? Ya, itu-itu lagi, Australia adiknya Britania Raya dan Amerika. Pasti bila TNI kita hantam Papua, berbondong-bondong embargo jelid 2, 3, dan seterusnya menanti kita. Dan bukan tidak mungkin malah dijadikan isu pisahnya Papua dengan Ibu Pertiwi. Indonesia selain memiliki story yang kuat, Indonesia juga memiliki rakyat yang kuat. Rakyat Indonesia sangat dikenal sebagai salah satu rakyat dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Bila negara sedang berperang, maka bisa dipastikan rakyat Indonesia juga ikut berperang. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang mulai kendor rasa nasionalismenya pasca hidup enak dan nyaman. Sahabat bagi-bagi, Indonesia juga sebagai negara yang besar, yang banyak menyimpan energi masa kini, di mana Amerika tidak mau kehilangan investasinya yang mulai diusik oleh program obor China yang di-backingi oleh Rusia. Lihat saja di Natuna, yang berhasil mengobor gas alam terbesar abad ini, salah satunya ialah perusahaan Rusia, Sarubesnev. Maka, pada era 2021, Barat makin santung ke Indonesia, di mana banyak kunjungan militer Amerika Serikat berkunjung dan banyak membuka diplomasi-diplomasi ekonomi dan pertahanan baru, seperti diizinkannya belanja Rafale dan digaungkannya Indonesia sebagai pemimpin G20. Indonesia kini dianggap negara kuat yang tersembunyi. Kita belum besar, karena memang belum ikut bermain saja pada kepentingan dunia. Maka, babak presiden kita wajib hukumnya menakodai Nusantara ini menjadi raksasa ketiga. Ingat, tidak ada negara miskin, yang ada negara salah kelola. Ayo para pemimpin kita, gabungkan Indonesia dan Asia di bawah Panji Nusantara. Banyak pemuda-pemuda Garuda yang siap kaupoles menjadi satria. Jangan jadikan kami lagi domba karena kami ini turunan Garuda dan sebodoh apapun kami, kami tetap turunan pahlawan. Karena macan hanya melahirkan macan dan bukan melahirkan rosa. Majulah Indonesia menjadi negara ketiga di bawah kekuatan Nusantara. Atau, gabung saja di sini sama admin di bawah Panji Ormas yang sangat mendunia yang bernama Narto. Kenapa sih namanya Narto? Karena nama Mimin adalah Sun Narto. Ah, sudahlah. Admin dah mulai keram otaknya kalau kelamaan ngomong. Sekian dari kami. Admin pamit undur diri. Ura! 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax